3 Skill Yang Harus Dimiliki Seorang MC Menjadi seorang profesional MC memang tidak mudah. Butuh waktu yang panjang untuk kita belajar banyak hal. Bisa belajar dari orang lain, ataupun belajar dari pengalaman kita sendiri. Selain butuh proses waktu yang tidak sebentar, untuk menjadi seorang profesional MC, dibutuhkan juga 3 skill utama. Apa saja itu, mari kita bahas bersama. Pertama, Skill Public Speaking Yaps, public speaking tentunya skill basic yang kudu dimiliki seorang MC. Selain harus bisa berbicara secara sistematis dan tersusun, artikulasi pun harus jelas. Dan tentunya, penggunaan intonasi pun harus tepat, agar pesan yang disampaikan bisa lebih powerful dan strong. Kedua, Skill Bridging Bridging berasal dari kata bridge, yang artinya sebuah jembatan. Bridging dalam dunia MC, artinya rangkaian kalimat untuk menjembatani atau menyambungkan acara, dari satu segmen ke segmen berikutnya, agar acara tersebut dirasakan oleh audiens menjadi suatu kesatuan. Dalam sebuah rundown, terdapat beberapa segmen acara. Nah, sebagai seorang MC, selain harus pintar memandu acara, dia juga harus pintar menyusun kalimat untuk menyambungkan setiap segmen acara. Dalam hal membuat bridging, seorang MC sudah bukan zamannya lagi menggunakan kata-kata yang sangat biasa atau baku. Seperti contoh ketika seorang MC akan memanggil seorang pemateri setelah opening. Hadirin sekalian, selanjutnya saya akan panggilkan pemateri kita pada hari ini, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Fulan. Kalimat bridging seperti itu terlalu biasa dan standar dari zaman dulu hingga sekarang masih digunakan oleh seorang MC yang tidak punya kreativitas dalam menyusun kalimat. Terus, gimana caranya membuat kalimat bridging itu? Kita bahas di video selanjutnya ya. Ketiga, skill humor. Humor ialah salah satu bumbu penting ketika berlangsungnya sebuah acara. Selain agar acara tampak santai dan happy, humor juga sangat penting dibutuhkan untuk mencairkan suasana. Apalagi pada saat awal-awal acara dimulai. Audiens biasanya masih beku dan masih kaku karena mereka tidak kenal satu sama lain dan cenderung menjaga image. Nah, disinilah peran penting seorang MC mempunyai skill untuk membuat audiens tertawa. Karena pada saat audiens tertawa bersama, otomatis suasana cair akan tercipta dan MC akan lebih mudah untuk mengarahkan audiens untuk memerindahkan sesuatu. Seperti tepuk tangan atau untuk diajak icebreaking misalnya. Skill ini mungkin memang tak mudah untuk dikuasai. Perlu waktu dan proses belajar yang panjang untuk memiliki sense of humor itu. Tapi kamu bisa tahu kok gimana sih caranya melucu di atas panggung itu. Bisa buka videonya di youtube.com.com.com ya. Thank you everyone!